Intro Akibat sering menonton video porno, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Perbuatan biadab David sang ayah sudah dilakukan sejak 4 tahun terakhir. Petualangan David akhirnya terhenti saat dirinya diringkus oleh tim Pegasus Polsek Delitua saat sedang berada di dalam warung internet di Jalan Flamboyan Raya Medan, Tuntungang. Menurut pengakuan, David tega mencabuli anaknya karena sering bertengkar dengan istrinya dan melakukan perbuatan bejatnya saat istrinya sedang tidak ada di rumah. Pengakuan dia, apa alasannya? Silahkan. Kamu kurang harus mulus ke buatan lorong. Terus kenapa pelam biasanya? Kameranya lihat, kamera lihat. Kenapa pelam biasanya? Saya hittang itu. Silah, misalnya. Ada kewancam anakmu? Tidak ada kewancam. Serius? Itu anak-anak sendiri? Iya, Pak. Tidak ada kewancam anakmu? Kok tega, Pak. Beberapa kali melakukannya? Tidak ada kewancam. Yang saya berayangnya tiga kali, Pak. Yang saya amat seorang dua kali, Pak. Itu kosa kapan anakmu? Tidak ada perlawanan anakmu? Tidak ada, Pak. Kapolsek Delitua, Kompol Bernard Malau menjelaskan bahwa tersangka ditangkap karena sudah seminggu dicari oleh petugas atas laporan dari istrinya. Tersangka kini dikenakan pasal 81 ayat 16. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.